Halo kangkanger semuanya balik lagi di channel gua channel Kang Amin nah di video kali ini gue akan coba cuap-cuap tentang hidroponik nih nah ini bahan-bahan yang perlu disediakan ini adalah rockwall rockwall ini biasanya untuk peredam suara di ruangan studio musik atau di bioskop nah ini nanti kita akan gunakan sebagai media pembenihan untuk tanaman hidroponik yang akan kita kerjakan kali ini ini rockwall biasanya kalau dipegang agak bikin gatel sih nah ini netpot ini media tempat tanam nanti yang akan kita taruh rockwall potongan rockwall kedalam netpot ini bisa juga selain netpot bisa juga digunakan gelas plastik bekas Aqua nah ini benihnya nih kita coba benih kangkung nah benih kangkung biji kangkung Garuda dari Garuda sheet ini harganya Rp15.000 bisa beli di toko tanaman nih tangkanger bisa coba selain kangkung bisa selada bisa sawi bisa macem-macem nah ini komposisinya kemurniannya 98 persen benih daya kecambahannya 85 persen nah ini harganya murah banget isinya banyak oke kangkangers ini kita coba lihat bijinya seperti apa sih biji benihnya kangkung itu itu seperti apa biasanya kita cuma makan di eh sayur kangkung tumis kangkung nah ini kita lihat bijinya nyanyi bijinya kayak gimana sih biji kangkung nanti seperti ini tangkanger mungkin belum yang belum pernah lihat biji kangkung seperti apa nih seperti ini nah ini biji benih tanaman kangkung yang akan kita bisa jadikan nanti untuk hidroponik percobaan hidroponik di atas kolam lele kalau di atas kolam terpal lele nah ini jadi nah ini netpot bisa juga digunakan gelas Aqua atau gelas air mineral nah buat kangkangers yang belum pernah lihat biji kangkung nih seperti ini bentuknya seperti ini dia sudah dalam bentuk packaging di plastik harganya Rp15.000 isinya banyak sebelum lanjut nontonnya silahkan klik subscribe kemudian nyalakan lonceng dan jangan lupa klik like share dan komen terima kasih nah kangkangers semuanya ini wall yang sudah dipotong dadu kotak-kotak sebelumnya ini sudah berumur sekitar dua hari ini dua hari dua hari setelah dimasukkan biji atau benih dari kangkung biji kangkung ke dalam kotak rockwall yang sudah dipotong-potong dadu seukuran dengan netpot atau kalau misalkan kangkangers pengen pakai gelas Aqua itu ukuran rockwallnya bisa dibesarkan juga bisa di ukurannya bisa di lebih besar dari yang gua bikin ini nah ini benih yang sudah berumur dua 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 hari semenjak dikasih ditancapin kedalam rockwall nah ini selingan aja nih kolam koi gua yang ada di rumah sempet pengen nyoba eh hidroponiknya mau ditaruh disini cuman kan ikan koi itu bagusnya dilihat view dari atas ya top view jadi kalau misalkan gua kasih hidroponik apung dari atas itu kecantikan dari ikan koi bakalan nggak kelihatan jadinya jadi aneh makanya padakah video kali ini gua akan coba hidroponik hidroponik apung yang akan gua taruh di kolom terpal ikan lele nah ini rockwall yang sudah ditanaman ditanamkan benih biji tanaman kangkung ini kangkangers bisa coba selain kangkung bisa selada bisa kokcoy atau tanaman lainnya yang untuk konsumsi nah untuk tester kali ini gua coba beberapa blok rockwall dengan biaya biji benih kangkung ini kangkang tulisannya kangkung unggul dari buatan raja wali dari PT apa ini tadi ada tulisannya nih ini banyak dijual di toko tanaman kangkangers bisa lihat komposisinya ini tadi eh terlihat kemurnian dari benih ini 398 persen kemudian daya berkecambahnya 85 persen kadar air 11 persen nah ini berat bersihnya 50 gram ini satu bungkus ini lumayan cukup banyak isinya harganya hanya 15.000 satu bungkus ikan kangkangers bisa coba iseng di rumah kalau punya kolam ikan yang pasti sih jangan ikan kolam ikan koi masukin ini produksi Mahatani Pertiwi Sejahtera Oke ini benih biji kangkung yang sudah berumur tiga hari ini ini kecambahnya udah mulai keluar nah ini biasanya berlangsung selama satu minggu nih kita semai dulu biji dari benih tanaman yang akan kita tanamkan di dalam sistem hidroponik oke kangkanger semuanya ini benih udah berumur berumur lima hari ini jadi daunnya sudah mulai eh tumbuh beberapa hal lain daun per kecambahnya ini ada udah empat daun sudah mulai kelihatan nah ini tak setanaman sirigading yang di pinggiran kolam gua taruh nih dulu sempat kepikiran pengen taruh hidroponik di atas kolam koi seperti ini nih cuman sayang eh kecantikan dari warna ikan koi nanti bakalan ketutupan sama hidroponik tapung sayang hahaha jadi mendingan gua bakal coba taruh di kolam terpal yang isinya ikan lele hidroponik yang kali ini gua bikin nah kangkangers bisa eh coba selain kangkung ini ada benih pokcoy ini bisa dibeli di toko tanaman bilang aja beli mau beli benih tanaman konsumsi kayak kangkung pokcoy selada dan lain sebagainya kali ini gua coba untuk tanaman kangkung nah kangkangers ini dia kolam terpal ini ikan mila nih yang nantinya gua coba gua akan taruh di atas aku sistem aquaponik apung nih floating aquaponik sistem di kolam terpal cuman gua nggak enggak naro di ikan mila nih gua akan coba Kak taruh di kolam terpal ikan lele nah di ikan mila masa panennya lebih lama dari ikan lele ini bisa 8-9 bulan nih untuk menu panen dari ikan mila di kolam terpal nah ini bug sistem bug kontrol tadi nah ini calon media tempat gua akan taruh media sistem aquaponik apung yang floating aquaponik yang nantinya akan gua taruh di sini nih jadi kan benih kangkung yang sudah jadi nanti rencananya rencananya pengen gua taruh di atas permukaan kolam terpal ikan lele ini isinya ikan ikan lele nih kangkanger semuanya ikan lele masih kecil berumur ke baru sebulan nah ini dia udah jadi nih ini benih kangkung ini percobaan gua nih benih kangkung yang sudah berumur satu minggu nih gua taruh di atas sterofoam yang sebelumnya udah gua bolong-bolongin dengan bor jadi eh di mesin bor itu ada yang buat bulat itu sesuai dengan ukuran kap atau network yang akan digunakan jadi sterofoamnya dibolongin terlebih dahulu seperti ini nah ini benih kangkung yang sudah berumur 77 hari ini bisa ditaruh di atas permukaan dan kolam terpal ikan lele nah ada yang tanya eh ini kenapa gua pilih benih tanaman kangkung nah ini nanti ketika panen ikan lele nah yang cocok tanaman yang biasanya buat eh lalapan temen lele goreng atau lele kalau bakar ya tumis kangkung makanya gua coba pakai benih tanaman kangkung nih kangkanger bisa coba coba juga kalau mau pakai benih biji dari tanaman selada selada atau pokcoy nah ini fungsinya buat apa fungsinya untuk menyerap nitrat yang ada di kolam lele tersebut jadi eh racun-racun atau sistem nitrat dari sisa pembuangan kotoran ikan ini akan menjadi nutrisi yang sangat baik sekali untuk tanaman sehingga bisa kita gunakan sebagai floating aquaponik sistem ini kangkanger bisa browsing di Google terkait dengan floating sistem aquaponik sistem floating nah ini benih ikan lele nya yang masih kecil baru berumur sekitar dua bulanannya Hai baik kangkanger karena ini sistem aquaponik sistem floating sistem jadi karena ini tanaman jadi dia butuh asupan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis jadi di bagian atap dari atas kolam terpal ini harus terbuka jadi supaya sinar matahari bisa masuk ke dalam area kolam ini yang akan kita bisa taruh floating aquaponik sistem ini nah ini ikan lele nya bisa kangkanger lihat dia sesekali nongol ke atas mungkin untuk ngambil nafas ya ini benih kangkung udah sekitar satu minggu proses pembenihan penyemayan dari biji kemudian ini udah tiga hari ya tiga hari semenjak gua taruh di atas kolam terpal ikan lele ini sistemnya floating mengapung di atas permukaan biasanya sih dua minggu nih udah bisa panen ini kangkungnya nih oke itu gua ajak terima kasih udah nonton salam kangkanger